Oke baiklah bagaimana kalau sekarang kita mendiskusikan bagaimana cara pintar korupsi Sebuah peluang emas yang tidak akan terjadi lagi dalam masa yang akan datang Yaitu kalau Anda yang menjadi pejabat saat ini Atau yang punya kesempatan dalam sisa periode ini mendapatkan jabatan Sebaiknya Anda korupsi dengan semaksimum mungkin dalam periode sisa saat ini Yaitu dalam 3 tahun ke depan ini Sungguh Anda harus memanfaatkan dengan baik momen ini untuk korupsi Mumpung korupsi saat ini dibiarkan Manipulasi jabatan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok sendiri dibiarkan Tidak dihukum Melanggar sumpah jabatan kita tidak ditindak Bahkan terang-terangan makan hak rakyat tidak dipecat dari jabatan apalagi dihukum Jadi manfaatkanlah jabatan Anda semaksimum mungkin Informasi berikut ini kita bermaksud mengajarkan kepada semua pejabat yang saat ini menjabat Mumpung new mind belum berkuasa yang akan menghukum mati semua koruptor Anda sebaiknya korupsi Jadi manfaatkan waktu tersisa ini untuk menyedot harta negara Dan Anda akan dilindungi dengan para buzzer Serta kepopuleran pejabat tertinggi yang dengan cantik punya pasukan media Yang hanya memberitakan bagusnya saja dari karya-karya pakai hutang Yang hutangnya tidak diungkam Hanya bentuknya yang diekspos hanya yang sukses Seperti jalan tol, bandara, sirkuit atau apapun Semua yang sukses saja yang diekspos Kita akan mengajarkan bagaimana korupsi itu dilakukan Pertama, mainkan anggaran daerah, anggaran pusat, anggaran departemen, dan anggaran BUMN Pastikan Anda punya teman atau sahabat yang Anda percaya untuk dimenangkan tendernya Diatur paguhnya, dibuatkan spek produk sesuai dengan bohir Anda Teman Anda tadi pastikan punya mitra yang memang pengalaman untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut Sebagai subkontraktor atau sub-supplier Anda Teman Anda yang dimenangkan tendernya dan mendapatkan proyek tadi tinggal disubkan Tidak kerja, dapat cuan Pastikan semua proyek dan anggaran di tangan Anda jatuh ke perusahaan kroninya Anda Cara kedua adalah ciptakan proyek angin ribut dalam tanda petik Proyek terlihat keren dan yang membuat masyarakat akan melihat Anda seperti orang sukses Kemudian, buat teman Anda yang dapat proyeknya tersebut Proyek angin ribut ini, kalau di daerah kerjasama dengan DPRD Pastikan semua politikus dapat permen jatah premannya Kalau di pusat, pastikan sobat politikus Senayan dapat juga Yaitu untuk meloloskan anggaran atau membuat peraturan yang menguntungkan Anda para pejabat Kemudian, buat proyek yang ada asingnya Dengan membodohi pemimpin tertinggi seakan kalau ada uang asing Negara kita itu dianggap makmur Dengan cara membuat lembaga rating internasional kita bayar Agar negara kita mendapat hutangan Agar dapat kepercayaan asing Agar proyek asing masuk Dipermudah dengan peraturan Misalnya, omnibus law Buat aja semacam-semacam itu Lalu, karena proyeknya cross-border Atau antar negara, maka komisi Anda sebagai pejabat diletakkan di luar negeri Karena di luar negeri tidak ada PPATK-nya yang bisa cek Akuisisi apapun, libatkan pendana asing Tujuannya agar bisa bagi cuan di luar negeri Import itu sumber korupsi Karena dananya ada di luar Jadi kita harus perbanyak import Setelah memainkan anggaran Maka kita akan membuat peraturan yang menguntungkan kita Dengan membuat kebijakan yang menguntungkan bisnis kita Saat ini Anda sebagai pejabat boleh berbisnis Walau sebagai menteri atau pejabat-pejabat lainnya Yang dalam sumpah jabatan Anda Tidak boleh memperkaya diri sendiri Dan memperkaya orang lain Tapi tenang Selama Anda mendukung pemimpin populer Anda aman Kemudian, manfaatkan anggaran pemerintah daerah Atau departemen Atau apapun untuk membuat Anda terkenal Seperti main di sosial media Di media mainstream Semua acara-acara Anda harus ada Dan harus dimediakan Pokoknya Anda fokus terus Memanfaatkan dana gubernuran Dana bupati, dana menteri Untuk membuat Anda terlihat bekerja Terlihat bijak Terlihat berhasil Penting ini dilakukan Karena modal untuk terus menjabat Adalah Anda terkenal Apalagi Anda mau mencalonkan diri Untuk menjabat lagi Walaupun sebenarnya itu korupsi Tapi tenang Anda banyak yang suka Pakai fasilitas jabatan Gak apa-apa Mobil dinas Uang dinas Pesawat kepresidenan Apapun Semua pakai aja yang namanya kedinasan Jadi pelajaran korupsi kita simpulkan kali ini Yaitu Satu Bikin proyek angin ribut Dua Anggaran pastikan jatuh Kerekanan dan teman kita Tiga Ubah peraturan dan kebijakan Pemerintah pusat Pemerintah daerah Departemen yang menguntungkan Teman-teman kita Empat Perbanyak proyek antar negara Agar komisi berada di luar Lima Buat proyek multi-year Sampai di atas 10 tahun Agar yang menanggung Bukan Anda lagi Ketika Anda tidak menjabat Dan komisinya kan dapat dimuka Misalnya Beli pesawat terbang 100 unit Selama 10 tahun Nah Komisinya kan di depan Dan anggaran nyicil 10 tahun Termasuk penyerahan pesawatnya nanti Biarkan pejabat kemudian yang pusing Dan rakyat yang pusing Terakhir adalah Gunakan fasilitas dan anggaran jabatan Untuk membuat Anda terkenal di media Oke Kita jelaskan nanti Yang lebih rumit lagi Namun Dapat dipastikan Rakyat tidak akan tahu Jadi yang sedikit ini dulu Diperbanyak korupsinya Selamat menikmati Sisa jabatan Anda Terima kasih